assalamualaikum halo semua ketemu lagi di dapur cinca dengan masak mudah rasawa di video kali ini aku akan membuat risal mayo yang pengen tahu ikutin videonya sampai akhir siapkan wadah masukkan 200 gram tepung terigu aku pakai tepung terigu protein rendah lalu satu sendok makan tepung tapioca kemudian dua butir telur masukkan 400 ml air putih ini dimasukkannya secara bertahap ya aduk adonan hingga semuanya tercampur rata tambahkan dengan setengah sendok teh garam satu sendok makan minyak goreng adonan diaduk hingga tercampur rata sampai tidak ada tepung yang menggumpal ya ambil satu wadah lain kemudian adonan kita saring untuk memastikan tidak ada adonan yang menggumpal nah adonan ini diistirahatkan kurang lebih 15 menit untuk isian risalnya 3 lembar smoke beef aku pakai smoke beef yang ini ya merk hensel kemudian ada 3 butir telur rebus ini dipotong jadi 8 bagian kemudian pakai keju quick milk ini aku pakai yang kraft ini dipotong sesuai selera ya kemudian ada 250 gram mayonas aku pakai merek mamayo lalu masukkan 2 sendok makan susu kental manis ini tergantung selera teman-teman kalau pengen mayonasnya manis bisa ditambahkan lagi SKMnya ya pakai SKM ini gunanya untuk penyeimbang rasa di mayonasnya ya lalu kita aduk sampai semuanya tercampur rata nyalakan api kompor paling kecil kemudian panaskan frypan aku pakai ukuran 22 cm lalu oleskan dengan sedikit minyak goreng frypannya jangan terlalu panas ya nah ini setengah panas bisa kita angkat lalu kita tuangkan adonan 1 sendok sayur ini diputar agar adonannya menyebar ya kemudian kita panaskan kembali setelah permukaannya kering dan bagian pinggirnya ini melepas bisa kita angkat dan kita pindahkan nah kita lanjutkan ini sampai semua adonannya selesai ya tumpuk semua adonan agar kulitnya tetap lembab ini kulit risolnya lentur lembut dan tipis banget ambil satu lembar kulit risol kemudian letakkan dengan potongan smoked beef telur rebus keju tambahkan dengan mayonaise kemudian lipat kulit risol seperti membentuk amplop nah seperti ini lakukan hingga seluruh kulit risol berisi isian ya adonan agar kulit panas adonan agar kulit risol berisi isian ya sampai selesai ya enak gini kemudian gini gini untuk risol mayo yang rasa pedas bisa ditambahkan dengan saus cabai hasil risolnya ini tergantung besar kecilnya frypan yang digunakan satu resep ini aku jadinya 20 buah risol selanjutnya siapkan bahan celupan ini aku pakai tepung terigu yang dilarutkan dengan air celupkan risol ke dalam larutan tepung terigu kemudian masukkan ke tepung panir ini diratakan semua sampai tertutup dengan tepung panir ya seperti ini lakukan semuanya sampai selesai nah ini sudah selesai semua sebelum digoreng ini kita simpan dulu di dalam freezer kurang lebih 1 jam agar tepung panirnya lebih menempel panaskan minyak untuk menggoreng masukkan risol ini kita goreng dengan api sedang agar kulit risolnya nggak cepat gosong ya jangan lupa dibalik risolnya agar setelah warnanya kuning kemasan ini bisa diangkat dan ditiriskan ini dia risol mayonya udah selesai ini enak banget ya dimakan hangat-hangat isiannya mayonaise dan kejunya ini lumer ini enak banget oke semoga video ini bermanfaat dan bisa menjadi tambahan gunung di dapur teman-teman semua ya terima kasih assalamualaikum selamat menikmati